selamat menikmati oke cepat ya masih masaknya ke masaknya cocok mas siap buka sampai tutup kalau pas weekend itu bawa berapa kilo belut mas sekitar 40 kilo itu belutnya aja ya belut aja 40 kilo itu belum menu-menu yang lain ya kayak ikan nila gurami belum yaitu ya itu omset kisaran berapa masih kalau hari biasa paling cepat sampai 5 juta kalau ini kan sekitar 8-9 juta lah itu sehari itu kalau benar sebulan banyak ya mas ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya dengan saya tarjo kucingan pemburu kuliner dan sang inspirasi bisnis dibelakang saya mas ini ada yang jualan warung sambel belut cuma jualan sambel ya tapi dibikin kekinian sehari mas ini kalau hari biasa itu omsetnya 5 juta mas tapi kalau weekend bisa sampai 10 juta biar teman-teman enggak penasaran menunya apa aja di dalam simak video ini mas tarjo sampai bungas ini temen-temen ini sambelnya sambel ini sambel apa Bang ini sambel kore sambel kore temen-temen temen-temen sambel kore sama sambel kore temen-temen bisa pilih sendiri ya temen-temen habis itu baru digoreng disini ya mas ya karena disini itu ada bumbunya gitu ya mas ya ini basicnya belut udah digoreng setengah matang ya Mas ya kalau ada customer yang beli oke kalau ada pesanan baru digoreng lagi gitu ya Mas ya biar cepat gitu ya Mas ya dingin ya nggak enak jadi makanan nggak fresh gitu ya Mas ya minyaknya kalau udah panas cepat ya Bang ya oke teman-teman biar nggak penasaran nih langsung aja kita lihat cara memasaknya ya temen-temen ya ini ini pertama-teman basicnya ini udah dikasih lalapan dulu ya jadi kasih lalapan sama kasih tempe sama terong ya Mas ya terus cabe ya Mas ya sambel ya Mas ya ini pakai sambel apa Mas korek ya Mas ya sesuai request ya Mas ya temen-temen mau belut yang kecil ataupun yang besar selera ya Mas ya tapi tapi kalau pesan mic bisa Mas ini maksudnya dicampur besar sama kecil boleh ya oke cepat ya Mas ya mas ya mas ya mas ya mas ya cepet banget sekitar dua sampai tiga menit ya Mas ya seh ni 될 ya eh ya 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 bentuknya kayak gini ya teman-teman jadi ini kita bisa milih ya mau sambalnya dibakar boleh mau enggak dibakar juga boleh selera yang masih ya kalau untuk yang belut kecil kayak gini satu satu porsi harganya Rp22.000 udah dapet nasi sama minum ini yang bungkus ya Bang ya kalau bungkus sambil dipisah ya Bang ya hai hai Oh jadi tiga sampai empat menit ya sampai mendidih gitu ya Kalau minyak yang dibawa mendidih berarti udah matang gitu ya mas ya Wah ini udah siap untuk dinikmati ya bang ya Teman-teman menunya kayak gini ya Ini satu porsi sambel belut Ini ukuran yang besar teman-teman Ya udah dibakar sama sambelnya Ukurannya belut yang besar saya pilih yang besar Nasi sama ST Harganya Rp27.000 Murah teman-teman menunya kayak gini ya Sebelum kita coba kita berdoa dulu Supaya dikeptakan oleh Tuhan yang maesah Langsung aja kita coba Ini saya pesan minum 2 Takutnya nanti naik kepedesan Makasih ya pak ya Oke Nasinya mas Nasinya ini pulen mas Serius serius ya Sambelnya Nih kayak gini Oke Langsung aja kita makan ya mas Belutnya ini gurih Sedap mas Tapi sambel Mas Mas pertama kita gigi belutnya ini rasanya mak keres nyala kenyal 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 gurih tes itu kayak kita makan buah mba swaplip metesipal mas minta ampun pecinta pedas wajib merapat ya ini bikin mata mermelai Mas gitu Mas besar banget ya gini masuk hai 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 nasinya aja sama sama sambilnya josh walaupun kalau blut kayak gini ya hai 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 wadah sini minta ampun serius untuk pencinta pedas ini wajib untuk merapat untuk nilainya sendiri dia masih sembilan setengah recommended wajib untuk dicoba sekian dulu ya dari saya tarjo kucingan semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya dadah pati ini bermanfaat dan kekan